Pemirsa, jelang penutupan event PON Aceh Sumut sejumlah persiapan terus dilakukan. Penutupan akan berlangsung di Stadion Utama Sports Center Deli Serdang, Sumatera Utara. Kadispora Sumut Baharudin Siagian mengatakan, gladi resik telah dilakukan sejak 3 hari lalu untuk persiapan jelang penutupan PON pada 20 September 2024. Terkait fasilitas maupun infrastruktur menuju Stadion Utama yang belum rampung 100 persen, Baharudin berharap hal tersebut tidak mengganggu jalannya event penutupan PON. Sesuai dengan kontrak yang ada, pembangunan Sports Center masih berlangsung hingga Desember 2024. Sehingga kondisi 70 persen untuk infrastruktur sudah sangat baik jelang penutupan PON. Ini ya, jadi infrastruktur di dalam kawasan itu seperti jalan, penerangan, mungkin paret, semua sekarang sedang dikerjakan. Nah ini memang belum selesai semua, tapi diharapkan sebelum penutupan ini ke 70 persen diharapkan selesai lah ya kegiatan itu. Berikutnya juga bahwa memang kegiatan itu akan berakhir nanti sesuai dengan kontrak dari PUPR melalui Direktorat Bina Marga ya, itu akan selesai di Desember. Maka hari ini bisa selesai seperti itu, sudah bersyukur kita. Jadi ini luar biasa kerja siang malam. Terima kasih telah menonton!